Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah hari ini saya akan mencoba mereview dan menunboxing artikel EASTAL Nah sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Kita lihat dulu untuk detail-detail artikel EASTAL Nah ini ya untuk detail artikel EASTAL Jadi pasti ke normalnya, nggak ada yang beda sama sekali Oke kita lanjut aja ya, artikelnya kita mulai dari tag-nya dulu ya Nah ini untuk penampakan tag EASTAL Jadi di atasnya ada scan barcode, di bawahnya ada tulisan matenol Di bawahnya ada nama artikel, size, nama ada harganya juga ya Kalau misalkan dibalik ada lambang matenol, tapi ini kertasnya bukan stiker Tapi di dalamnya lagi, nah ini baru ya Ada stikernya, ini bagian dalam Untuk bahan stikernya sendiri pakai bahan camel ya Yang cukup bagus, kalau misalkan kalian mau ditempel di halem Oke lanjut ke detailnya mungkin ya Kita lihat dulu ya dari atas mungkin ya, dari atas Dari atasnya ini mungkin ya, dari hoodie ini ya Oke penampakannya, penampakan dalam, tali Bentar, ini masih ngagukkan gitu ya Kita masukkan dulu ke dalam ya Untuk tiktik sendiri Nah ini penampakannya Nah sampai bawah ya Nah jadi untuk EASTAL sendirinya Kita mulai dari atasnya dulu ya Untuk bagian hoodie ya Untuk bagian hoodie ini polosnya Nggak ada ting matenol sama sekali ya Dimanapun itu Maupun di dalam atau di luar Polosan aja Polosan ya, nggak ada apa-apa lagi Untuk bagian dalamnya sama aja ya Kayak bahan luar Fleece-nya gitu ya Untuk bahannya sendiri Jadi ini bahannya ya Teksturnya kasar ya, nggak lembut Kayak di dalam ini gitu Di dalam hoodie-nya kan ya lembutnya Untuk bagian dalamnya Teksturnya dalamnya Untuk bagian hoodie-nya nggak ya Sama aja kayak bagian luarnya Kasar gitu ya Oke lanjut ke Ini ya mungkin Lanjut ke artnya ya Eh nggak, sorry Talinya juga aja ya Nah ini untuk penampakan talinya Sama juga warnanya hijau Ijau-nya sama Kayak bahannya Ijin nggak ada Apa, nggak ada jomblang gitu ya Untuk warnanya sendiri Sama Nah ini untuk penampakannya Talinya Nggak bulat, nggak gitu-nya juga Yang ada sedikit kotak lah ya Nah ini untuk penampakan bagian ujungnya ya Yang plastiknya Oke lanjut ke artnya Nah ini baru kita bahas artnya ya Nah ini untuk penampakan artnya ya Kita deketin dulu mungkin ya Dari tulisan ini ya Ini tulisan ini A-T-E-R-N-A-L Nah maternaan gitu ya Tulisan Masih kelihatan ya Untuk tulisannya sendiri Nah kita lanjut ke bagian ini Bagian slitting-nya Ini untuk penampakan kepala slitting-nya Jadi ada detail lambang maternaan juga ya Untuk ke bagian slitting-nya Warna slitting-nya sendiri Warna chrome-nya Oh, sorry Silver ya Lebih ke silver Untuk warnanya sendiri Nah lanjut ke bagian tangannya ya Untuk bagian tangan Polosan sih ya Tangan kanannya Bagian lengan-nya juga dikasih hirip ya Sama untuk warna hijaunya Ada sama bahan Ada beda sama sekali ya Lanjut ke sebelah kirinya Nah untuk sebelah kirinya Nah Ini penampakan sebelah kiri ya Sama aja sih ya Sama yang kanan Cuman biasanya sih Di ujungnya ada lambang ya sih Harusnya Tapi ini nggak ada ya Emang nggak ada ya Nanti coba cek lagi aja ya Di gambarnya ya Di penampakan website-nya gitu Emang nggak ada ya Tapi misalnya dikiri selalu ada ya Selalu ada open page Lambang maternaan Nah di e-asset sendiri ini nggak ada ya Kosong tuh Nggak ada Nah untuk bagian lengan-nya Ini biasanya ya Pakai rib juga sama Kayak sebelah kanan Warna juga sama hijau Oke kita lanjut ke bagian Dalamnya Bagian dalamnya ada pakah Oh sorry Bagian pundaknya kelewat Nah ini ya Selain kita ke bagian bawah Sama bagian dalam Kita lihat dulu ya Bagian tiga Nah untuk penampakan Terimanya Ada lambang maternalnya Eh sorry Website maternalnya Nah dibawahnya baru Dalam lambang maternal Nah kalau misalkan Membalikin lagi Ada saiznya Sama ada tutorial Mencuci dan nangis Kayak baik-baik Sama terakhirnya Ada scan barcode Isu yang sekarang Katalistis Oke lanjut ke bagian bawahnya Nah untuk bagian bawahnya Sama juga ya Full rib Sama kayak langannya Jadi nggak ada Disambung sama bahan Fleece-nya sendiri Nggak ada Tapi emang full rib Untuk bagian bawahnya Nah untuk bagian dalamnya Biasanya ada ini Ada barcode Ya sorry bukan barcode Kertas lagi Nah kayaknya Kertas yang ada ya Yang ada terserah Tutorial mencuci Dan menyetrikan Dan betul sih Nah untuk kertasnya sendiri Bentar Tekornya nggak terlalu kelihatan Nah inilah ya Mungkin sedikit kelihatan Nah kurang lebih kayak gitu Untuk penampakannya Lanjut ke bagian Belakang Nah ini bagian belakangnya Kita lihat dulu Dari atas sampai bawah Nah untuk bagian belakangnya sendiri Ini emang apa ya Lambang maternalnya Serius banget maternal Lambang Nggak dimodif Emang lambang maternalnya aja Untuk bagian belakangnya Nah ini sorry ya Kelewat lagi Astaga Baik banget nih kelewatnya Nah ini Tegnya ya Tegnya Ada di saku sebelah kanannya Yang Teg ada tulisan Maternalnya Nah ini Kediatan Tulisan maternal Oke Nah untuk ini Sakunya juga Maaf banget Lewat Nah untuk sakunya Bagaian sakunya juga ya Normal sih ya Kayak saku pada umumnya Nggak tahu dalam juga Kalau misalkan jeep gitu ya Beda sama yang full hoodie juga Nah kita lihat ke dalamnya ya Karena tadi kan bagian belakangnya Udah ya Nggak ada bisa dibahas lagi Nah untuk penopakan Bagian dalamnya Nah untuk teksturnya Ini lembut ya Di sebagian dalamnya Nggak kasar ya Jadi cuma bagian luarnya aja yang kasar Ya paling segitu aja ya Untuk detail artikel E-A-Stal Nah tadi udah dilihat ya Untuk detail artikel E-A-Stal Nah kita lanjut ya Ke pembahasan selanjutnya Nah jadi sebelum kita lanjut ya Ke pembahasan selanjutnya Seperti biasa Saya mau memberitahu dulu ya Informasi tentang tinggi badan Dan berat badan saya Biar ada referensi buat kalian Untuk memilih size chart Nah untuk tinggi badan saya 170an ya Dan berat badannya 88.5 Nah hari ini kebetulan Saya pakai size M Nah saya akan coba Untuk size M Penampakannya kayak gimana sih Apakah masih worth it Atau enggak gitu Nah ini penampakannya Kalau misalkan menurut saya pribadi ya Kalau misalkan size M Selama itu jeep gitu ya Yang ada settingnya Pakai masih aman Kalau misalkan kata saya ya Nah ini penampakan ini Yang apa Yang belum disletingin Untuk penampakannya Nah untuk bagian Bagian depannya Penampakannya Bagian samping Samping Penampakan bagian belakang Kalau gak disletingnya Kalau gak disletingnya Nah sekarang kita coba ya Disletingkan gitu ya Apakah masih worth it Atau enggak Nah Ya paling sih Kalau misalkan disleting Ya sebenarnya apa ya Kalau misalkan kalian suka yang lepas banget Yang lefit banget di badan kalian Mungkin size M Masih bisa gitu ya Ya pakai ini penampakan Ngepas banget ya Oke kita lihat dulu ya Mungkin dari depannya ya Ini untuk bagian Tampak depan Penampakannya gitu ya Nah kita lihat ke bagian samping Penampakan samping Nah terakhir ya Penampakan Bagian belakangnya Kalau misalkan disletingin gitu Jadi kalau misalkan saya pribadi sih Mungkin saya lebih ke L Mungkin ya Biar apa ya Mungkin biar Ada space lah Jadi gak terlalu Lempas banget Tapi emang sih Kalau misalkan Sipas baju sendiri ya Kalau misalkan Lempas nih Badan kalian gitu Untuk size-nya gitu Jadi mungkin lama-kelamaan juga Ini pasti Ya malar lah gitu ya Mungkin apa Membesaran Mengikutin badan kalian gitu Kedepannya gitu Tapi kalau misalkan Saya pribadi sih Tetepel Kalau saya pribadi gitu Cuman kalau misalkan Kalian benar-benar suka Sama yang ngefit banget Sama badan kalian Yang bisa nge-fit Banyak Nanti juga Kedepannya Bakal ikutin Fit badan kalian Jadi sifatnya hampir Sama kayak Sepati gitu ya Sepati juga Kalau misalkan Seiring Di bejalannya Waktu gitu Pasti Ikutin lah Sama bentuk Kaki kita Itu juga berlaku Untuk di hoodie Oke Kita lanjutnya Ke perbasan selanjutnya Ini untuk Aptical elastal Sendirinya Untuk di bagian hoodie Nyerang Emang polosan banget ya Gak ada apa-apa lagi Gak ada yang bisa dibahas Sudah lanjut Untuk bagian telinga juga ya Ya Ini Gak apa Gak Gak apa ya Ya Gak bullet lah gitu ya Gak bullet juga Gak lonjong juga Pokoknya tadi udah dilihat ya Jadi detail-nya gitu Oke Saya mungkin Lebih kini ya Lebih ke Ngebahas soal Artnya gitu ya Nah ini tetapnya sendiri ya Emang tulisan matemat Ini yang menarik gitu ya Kan biasanya disablon Atau gak di underdory Atau gak di bordir gitu ya Atau gak open page Tapi ini enggak ya Jadi untuk Bagiannya Bagian depannya Ini pake ini Pake bahan Palpet Flocking Untuk bahan sendiri Jadi kayak kain gitu Yang ditempelin gitu ya Di bahan ini Bahan Swissnya gitu Nah jadilah kayak gini gitu Ini bagus Kalau misalkan kerasi Saya pribadi gitu ya Jadi gak apa ya Jadi gak mainstream Sabon atau misalkan Gak di underdory juga Ini ada sesuatu yang barulah Dari matemat Sendiri gitu Meskipun di belanya Udah banyak lah yang pake Dia pake bahan Palpet Flocking gitu ya Tapi mungkin Di matemat Sendiri Mungkin sesuatu yang baru Yang bener-bener jarang banget Yang di aplikasi Yang sama Matematnya sendiri Terus Mungkin yang terlalu Bagiannya Bagian Zipernya Ini pake warna Silpere Untuk zipnya sendiri Nah mungkin Mungkin ini Yang tadi pas Di detail detail Sorry banget Gak kelihatan Ternyata ada ya Untuk open page Ini Di sebelah kiri Makanya Tapi saya aneh Kok gak ada ini Ada open page Ternyata ada Di sebelah kiri Warnanya putih Putih Untuk open page Ini juga Samping Untuk bagian open page Di hoodie Kan biasanya Ini juga putih Kalau misalkan Item juga sih Masih oke lah ya Padahal Cuman ya Mungkin pertinan Mengambil Mengambil Enak Termas Ya udah Putih aja Oke Gitu sih Kalau misalkan Putih Jadi kelihatan Juga Oke Ini Ini Untuk Ini Untuk Tegian Satunya Segini Ya Standar Hoodie Ya Ujip Hoodie Gitu 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 Disini Juga Terus Kalian Redding Bakal Tetap Jatuh Gitu Kalau misalkan Ada Jualan Yang Gak Merata Oke Kita Lanjut Ke bagian Belakangnya Nah Ini Bagian Belakang Yang Menarik Banget Kata Saya Sama Juga Untuk Bahannya Pakai Palvet Vlogging Untuk Bahannya Sendiri Jadi Bukan Seblon Atau Ember Diori Jadi Palvet Vlogging Sama Kaya Depan Bakal Awet Banget Untuk Bukan Juga Juga Jadi Juga Gini Gini Seperti Keputih Puti Hanya Untuk Kone Ijunya Sendiri Oh Untuk Bahannya Sendiri Lewat Untuk Bahannya Pakai Bahan Please Yang Gera Masih 280 Untuk Teksturnya Sedikit Kasar Tapi Bagian Dalam Teksturnya Bagian Ini Bagian Terlebih Bagian Terlebih 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 Dengan Sama Misu Yang Kemarin Yang Sebelum Pake Bahan Yang Apa 280 Ini Itu Emang Lebih Lebih Tebel Cuma Teksturnya Lebih Kasar Yang Dulu Dibanding Upgrade Ke Bahan Yang Sekarang Tapi Kalau Misalkan Hampai Sekarang Belum Banyak Keluhan Dari Kalian Untuk Dari Bahan Kudus 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 Sampai Sekarang Gitu Gak 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 Bahannya Kasar Teksturnya Gak Gitu Gimana Blablabla Paling Pas Awal 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 Mungkin Profisi Dari Bahan Dulu Ke Bahan Sekarang Mungkin Ada Awal Nanya Kayak Gini Sekarang Bahannya Gitu Kayak Gitu Tapi Siring Berjalan Waktu Lama Kelamaan Mereka Terima Mungkin Mereka Juga Sadar Lebih Bagus Bahan Yang Maksudnya Yang Kompensual Teksturnya Garang Gitu Gitu Banyakannya Bisa Tepin Oke Jadi Untuk Kesimpulannya Untuk Kesimpulan Artikel EASA Saya Suka Dari Sejauh Warnanya 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 Armin Green Warnanya Tentara Untuk Warnanya Warnanya Untuk Warna Dan Art Art Suka Dari Pribadi Saya Suka Jadi Mungkin Bakal Sela Satu Selesai Art Selesai 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 Mencari Yang Bukan Di Sabon Tapi Pake Velvet Flocking H Selesai Selesai Art Art Selesai 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 kalian sampai enggak punya nih artikel ya stahl gitu saya kan di isu selanjutnya pasti nggak akan di-repeat lagi gitu kayaknya sayang banget kalau misalkan nyampe nggak punya gitu ya nanti ngomong mendasin dan esok oke gitu bagus Oke kita lanjut ke closing juga kalian ngasih banyak ya udah support kita dengan cara subscribe like comment dan share video-video temen-temen kalian makasih banyak makasih juga buat kalian yang udah support kita dengan cara membeli produk maksimal di marketplace kita itu juga menjadi salah satu bentuk dukungan kalian buat kita ketikannya dah itu juga apa ya gini ya supaya kita tetap semangat bikin kontennya tetap semangat juga ini dagangnya gitu nanti yang terakhir ya buat kalian yang sebelum support gitu banget ya supportannya dan ini mungkin yang apa kita menerangnya yang terbetulnya saya baca gitu ya saya langsung saya baca pribadinya buat buat ini buat kakak yang komen apa ya kalau nggak salah sih deh Vibra matenal itu ya terus gambarnya tengkorak warna itu penyakitnya blablabla gitu terus jawanya pakai Assalamualaikum gitu siap nanti kalau misalkan mau beli produk ke kita gitu nanti sebagainya screenshot yang di kolom komentarnya nanti nanti sama saya dikasihnya dikasih apa ya mungkin stiker pack atau stiker rematernal gitu free gitu ya jadi nanti jangan lupa aja kisiko cuti gitu nanti bilang kak ini saya yang kembali komen ini udah nanti langsung saya kasih gitu oke itu apa ya mungkin spesial gift dari saya gitu ya saya pribadi Oke mungkin cukup sekian aja ya untuk video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saluran your your Terima kasih telah menonton